Pemirsa Majelis Ulama Indonesia menggelar Seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan. Seminar dan deklarasi dicanangkan guna menanggapi meningkatnya angka pernikahan usia dini selama pandemi COVID-19. Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Amani Lubis, mengatakan mereka berkomitmen dan siap bekerjasama untuk saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Amani Lubis juga mengatakan persoalan pernikahan anak sering disebabkan karena minimnya aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan sekolah ditutup hingga muncul ragam persoalan ekonomi keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19. Deklarasi juga sebagai langkah MUI dalam mencegah perkawinan anak dan mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidacakapan. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan, dan langsung saja kita bergabung bersama reporter Widya Anggita dan juru kamera Untung Maksimilanus. Ya Widya, faktor apa yang menjadi penyebab utama adanya perkawinan dini itu atau perkawinan anak ini? Ya Cikal dan juga pemirsa sebelumnya dalam kata sambutan dari ketua MUI Miftahul Ahyar pada saat membuka acara dari seminar dan juga deklarasi gerakan nasional pendewasaan usia pernikahan pada hari ini. Miftahul Ahyar menyampaikan bahwasannya untuk terkait dengan pernikahan usia dini ini memang tidak lepas dari urusan agama dan juga disinilah peran ulama untuk memperbaiki dari sumber daya manusia. Dan kemudian juga dari Igusti Ayu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang langsung hadir pada acara ini juga menyatakan hal yang sama dan siap untuk mendukung terkait dengan pendewasaan usia pernikahan ini. Karena memang untuk pendewasaan usia pernikahan ini agar adanya peningkatan kualitas keluarga, pemuda, wanita dan juga anak-anak. Karena memang untuk pernikahan ini berkaitan sekali dengan kesehatan, agama, kesejahteraan dan juga psikologis. Banyak sekali kemudian menteri-menteri yang turut berpartisipasi dalam agenda ini.